Oke teman-teman, jadi ini cara menyelesaikan frozen shoulder atau yang masalah pada tulang belikat Nah caranya begini teman-teman, ini tangan biasanya susah diangkat Yang bermasalah itu pada bagian ini biasanya dan di bagian ini Ini sangat sakit sekali teman-teman, kalau dipijit di bagian ini Ini untuk menyelesaikan kasus bermasalah pada tulang belikat Nah biasanya kalau tulang belikat bermasalah, itu yang sebelah sini turun nih Sebelah sini turun dan di sini seolah-olah terikat sehingga menimbulkan rasa sakit pada bagian ini Nah otot yang ini biasa terasa sakit Boleh dilakukan pemijatannya seperti ini Cari otot yang di sini, ini kan masalah tulang belikat yang parah Nah tarik dari bawah ke atas begini Ini di sisi tulang belikatnya seperti ini Ya diikuti Kemudian dorong ke atas begini Setelah di sini, cubit besar begini Nah cubit besar begini itu untuk merangsang otot yang ada di sini supaya lemas Ya Nah begitu, kemudian rangsang lagi otot di sini mencubit besar seperti ini Kemudian ulangi lagi pemijatannya seperti ini Nah jika yang sudah parah biasanya Tangan di sini susah ditekuk ke belakang Ya Ini sudah bisa Tadi ini tidak bisa diangkat sama sekali, sekarang sudah bisa Dan Mengangkat begini sudah bisa, lakukan pemijatan seperti ini Mengambil dari ujung otot tulang belikat bagian bawah seperti ini Kemudian tarik mengikuti pinggiran tulang belikat seperti ini Tarik dari sini ke pinggiran tulang belikat bagian atas setelah di atas cubit besar begini Nah Tarik lagi, ulangi berikutnya seperti itu Sehingga kalau pemijatannya dilakukan dengan benar Maka rasa sakit yang ada di sini itu akan berkurang Di sini Biasanya tulang belikat yang bermasalah ada di sini terkunci Di sini yang terkunci dan menyebabkan sakit sampai ke sini Sakit sampai ke sini sehingga bisa mempengaruhi jaringan otot pundak dan dada Biasa kalau orang yang bermasalah pada tulang belikat narik nafas itu biasanya agak sesat Nah ini begini teman-teman ambil dulu dari sini Kemudian dorong dari bawah ke atas seperti ini Setelah di sini cubit besar begini Kemudian sambil ditekuk ke belakang Jadi poin pentingnya adalah bagaimana kita mengatasi masalah otot di sini Tetapi tidak memijat terus menerus pada bagian itu Karena kalau dipijat bisa mengakibatkan cedera otot Yang belum subscribe silahkan untuk subscribe Bagikan video ini supaya bisa menjadi video yang bermanfaat di youtube teman-teman ya Nah ini pijat begini Pijat begini Lenturkan dulu otot yang ada di sini dan di sini Seperti ini Ini tadi sakit sekarang sudah tidak Lenturkan di sini nih seperti ini Nah ini yang bermasalah di sini teman-teman Otot ini yang ketarik ke bawah Sehingga tulang belikat seolah-olah turun Padahal itu hanya tarikan otot saja Cara mengembalikannya begini Tarik dari sini Tarik dari sini Mengikuti tulang belikat ini Sampai di sini Tekan kemudian cubit besar Nah setelah itu Pijat di sini Jadi titik pijat pada tulang belikat itu Satu di sini Satu di sini Kemudian nanti di sini duanya Kemudian di sini tiga Nah cara pijatnya Dari sini pijat begini Dari bawah ke atas begini Terus lurus ke atas Mengikuti sisi tulang belikatnya Kemudian tekan di sini Nah Untuk kasus yang masih ringan Nah ini kalau Nah menyesuaikan Posisi tulang belikat itu sendiri Yang ototnya bermasalah Nah sekarang ini sudah tidak terlalu sakit Tapi ini kalau ditekan di sini Itu tembus sampai ke tangan Sehingga menyebabkan Otot-otot yang di sini Akan terasa sangat sakit Pada malam hari Biasa banyak orang yang susah tidur Karena gangguan pada tulang belikat Yang mengakibatkan Lengan atas susah digerakkan Nah ini bergerak Ini ada bunyi Nah Oke Ini ada bunyi Tapi ini sudah lentur Untuk bergerak Biasanya Untuk yang kasus tulang belikat sakit Ini tidak lentur teman-teman Nah ini titik yang Pamungkasnya di sini Ya Nah karena Kalau tulang belikat bermasalah Sakit pada bagian ini Biasanya Sangat sakit Kesini Sehingga Tangan susah diangkat Seperti itu Pengalaman saya Bagaimana cara mengatasi Keluhan Frost and shoulder Istilah di kedokteran Ya Tulang belikat bermasalah Kalau bahasa saya sebagai Tukang pijit Jadi teman-teman Silahkan bagikan video ini Mudah-mudahan Bisa menjadi video yang bermanfaat Untuk mengatasi Keluhan pada tulang belikat Yang seperti Apa Atlet-atlet yang menggunakan Tangan tentunya Atau Teman-teman yang menggunakan Aktifitas tangan terlalu Dominan Nah biasanya Ada gangguan pada Area tulang belikat Dan Lengan atas Biasanya sakit Nah Ini sudah Kembali ke posisinya Ini sudah tidak sakit lagi Ini sudah tidak sakit lagi Betul Pak ya Nah ini sudah tidak sakit lagi Jadi kita kembalikan seperti ini Dan saya yakin teman-teman Kalau posisi tangan sudah seperti ini Itu sudah akan mudah digerakkan Tanpa rasa sakit Betul tidak sakit Pak ya Nah ini sudah tidak sakit lagi Ini sudah main Tadi ini kalau digerakkan begini Ini ketarik Ini yang Bermasalah Otot di bagian ini Kemudian otot di bagian ini Dan Tekanan otot Pada Bagian atas Yang mengarah ke kepala Juga Otot dada Nah Setelah seperti itu Bagaimana cara selanjutnya Supaya tangan bisa diangkat Kalau yang susah diangkat tangannya Nah Ini bisa dipijat pada bagian ini Tetapi tidak terlalu keras teman-teman ya Nah ini Hanya melenturkan saja Nah ini titik intinya ya Ini titik intinya Oke Yang sakitnya disitu Tapi tidak boleh Disitu dipijat terus menerus Hanya membuka saja seperti ini ya Nah ini saja ya Oke Jadi teman-teman silahkan Yang belum subscribe Silahkan untuk subscribe Like dan share videonya Supaya video ini Bisa menjadi Salah satu video yang bermanfaat Di platform youtube Ya Silahkan bagikan Sebanyak-banyaknya Bantu tukang pijit ya Supaya Ada tukang pijit Yang jadi youtuber Seperti Dedyko Busa Nah Ya Kalau ada youtuber yang bisa Dari tukang pijit Nah berarti teman-teman Kita bisa bantu Banyak orang yang bersihat ya Mungkin nanti Bisa subscribe Adakan program gratis Untuk penyembuhan sakit Seperti ini ya Bagikan videonya Sebanyak-banyaknya Jangan lupa untuk subscribe Like dan bagikan Nah Setelah itu Dilipat seperti ini Ke belakang Oke Nah Dilipat lagi Seperti ini Kemudian Pemijatannya Udah disini Ini otot yang bermasalah Pada Kasus tulang belikat Ini Ya Kalau istilah Medisnya itu Prosen shoulder Sakit pada tulang belikat Ini dia Ya Seperti itu teman-teman Nah Jadi ketika posisi tulang belikat Itu sudah sama Seperti ini Ya Nah Itu kan kelihatan sendiri Nah Kalau posisinya sudah sama Seperti ini Rasa sakit disini Sudah mulai berkurang Nah Tadi ketika pertama ditekan Badan terangkap Karena sakit Ya Oke Nah Seperti itu teman-teman Tutorial pagi ini Tutorial hari ini Silahkan untuk subscribe Yang belum subscribe Klik tulisan merah Subscribe yang berada Di bawah video ini Kemudian Klik tulisan Gambar jempolnya Kemudian Bagikan Sebanyak-banyaknya Ya Anda juga bisa menonton video yang lain Bagaimana cara Pijat sakit pinggang Bagaimana cara Mengatasi sakit pada tangan Masuk ke channel Kemudian Klik video Nah Ada playlist Bagaimana Tutorial mengatasi sakit pinggang Dan sarap penjepit Dan lain-lain Sebagainya Ya Teman-teman Yang sudah menonton Silahkan berkomentar Tutorial Penyakit apa Yang harus saya berikan Untuk mengatasi penyakit Apa yang saya berikan Terima kasih sudah menonton Mudah-mudahan teman-teman Yang sudah subscribe Saya berdoa Mudah-mudahan Kita diberi umur yang panjang Semuanya Mudah-mudahan Kita senangkiasa Dibeli perlindungan Salam sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton